Peningkatan status kasus dugaan ruda paksa anak 12 tahun hingga berujung terjangkit virus HIV disampaikan kasat reskrim Polarestabes Medan, Komisaris Polisi Teguh Fatir. Fatir menyebut ditingkatkannya status kasus ke tahap penyidikan setelah sebelumnya pihaknya melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi. Setidaknya terdapat 8 saksi yang sudah diperiksa penyidik Satreskrim Polarestabes Medan terkait dengan kasus ini. Meskipun kasus ini sudah ditingkatkan ke tahap penyidikan, namun polisi belum mau terburu-buru dalam menetapkan tersangka. Polisi juga belum menemukan adanya indikasi korban dieksploitasi oleh Mucikari, seperti yang sebelumnya disebutkan. Namun untuk dugaan kekerasan seksual terhadap korban, dugaan awal memang terjadi. Dugaan eksploitasi itu tidak ada, hasil penyidikan sementara berasal dari keterangan para saksi, termasuk juga diantaranya juga saksi korban, untuk dugaan eksploitasi belum kami temukan. Sehingga proses ini pun masih berjalan, kami sampaikan di sini, untuk dugaan eksploitasi dari hasil pemeriksaan para saksi belum kami temukan dugaan eksploitasi. Tapi untuk pencambulannya bang? Ada indikasi. Dugaan pencambulannya ada indikasi? Ya. Bang, berarti di Jawa ini prosesnya sudah naik ke sidik ya? Sudah. Sudah ada yang ditetapkan sebagai tersangka bang? Masih 8 orang ya bang yang diperiksa? Ya, sudah 8 orang yang kami lakukan pemeriksaan. Sebelumnya, kasus dugaan ruda paksa anak berusia 12 tahun yang terjadi di Kota Medan menjadi perbincangan setelah korban disinyalir terjangkit virus HIV, usai menjadi korban ruda paksa. Feri Rawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara Terima kasih.